Bismillahirrahmanirrahim Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang tetap senang tiasa mendampingi putra-putri Ayah Bunda semua Semoga Ayah Bunda dan seluruh keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat Pak Guru ucapkan terima kasih juga kepada anak-anakku yang sudah tepat waktu membuka pembelajaran jarak jauh ini Dan yang belum silahkan menyesuaikan Nah baiklah anak-anakku langsung saja pembelajaran pada pagi ini kita mulai dengan baca Bismillah bersama-sama Wahid Isnaim Salas Bismillahirrahmanirrahim Oke anak-anakku biar kita semangat kita menyanyikan lagu dulu Nah sebelum materi Pak Wan sampaikan kita menyanyikan lagu terlebih dahulu Apa lagunya anak-anak? Ya oke kita hari ini akan menyanyikan lagu hari merdeka Karena beberapa hari lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia Yang keberapa anak-anakku? Yang ke-75 betul Oke anak-anakku Perlu anak-anakku ketahui lagu hari kemerdekaan Republik Indonesia Diciptakan oleh Hamu Tahar Ya Hamu Tahar lahir di Semarang tahun 1919 Kemudian Hamu Tahar menciptakan beberapa lagu diantaranya lagu syukur Kemudian lagu hari merdeka Kemudian himna kemerdekaan Nah lagu syukur itu diciptakan tahun 1945 Kemudian jarak beberapa bulan kemudian Hamu Tahar menciptakan lagu hari merdeka Di tahun 1946 Kemudian di tahun berikutnya terciptalah lagu himna kemerdekaan Ya anak-anakku Lagu hari merdeka dinyanyikan dalam tempo di Marjia Artinya semangat Seperti apa lagunya? Mari kita nyatakan bersama 17 Agustus tahun 1945 Itulah hari kemerdekaan kita Baru merdeka Rusa dan bangsa Baru lahirnya bangsa Indonesia Bate ga Скali matika Tabat matika Salama LeYatwa Sitika D zeigt Bemu Bersedia untuk menjaga kami itu Sehingga kita akan memahami Bersedia untuk menjaga negara kita Ya, 17 agak bertahun-tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Baru matika, rusak dan bangsa Hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka, kali merdeka tetap merdeka Selama lepas itu kanan badan Kita tetap siap-siap-siap Pertahanan kita Sehingga kita akan memahami Setia-tia kita akan memahami Setia-tia kita adalah negara kita Ya, anak-anakku materi yang Pak guru sampaikan hari ini Adalah Tentang tangga nada Apa anak-anakku? Tangga nada Ya, betul Tangga nada itu apa anak-anak? Urut-urutan nada Yang disusun secara teratur Apa anak-anakku? Urut-urutan nada yang sudah disusun secara teratur Nah, anak-anakku tangga nada itu dibagi menjadi dua Yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis Untuk hari ini Materi yang akan Pak Wawan sampaikan Hanya tentang tangga nada diatonis Untuk nada pentatonis Pertemuan berikutnya Oke, langsung saja Tangga nada diatonis Itu dibagi menjadi dua Yaitu diatonis mayor Dan diatonis minor Nah, seperti apa tangga nada diatonis mayor Dan diatonis minor? Perhatikan Nah, Pak Wawan akan menyampaikan Bunyi tangga nada diatonis mayor Ini ya anak-anak ya Kemudian yang tangga nada diatonis minor Perhatikan Kalau tadi tangga nada diatonis mayor Dimulai dari nada do Dan diakhiri dengan nada do pula Tapi tangga nada diatonis minor Itu memiliki jarak satu, setengah, satu, satu, setengah, satu, satu Nah, sekarang bagaimana cara membedakan tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor melalui lagu Nah, kalau lagu yang menggunakan diatonis minor itu memiliki ciri-ciri anak-anak Ciri-ciri seperti apa? Yang pertama adalah lagu itu dinyanyikan dengan semangat Kemudian yang kedua adalah penuh optimis Dan yang ketiga adalah penuh percaya diri Contoh lagunya seperti apa? Contoh lagunya seperti yang anak-anak nyanyikan tadi Lagunya hari merdeka Nah, kemudian Ciri-ciri lagu yang menggunakan tangga nada diatonis minor Nah, lagunya sebaliknya dari mayor anak-anak ya Lagunya memiliki nuansa sedih Tidak percaya diri dan kurang optimis Nah, itu ya Yang pertama adalah sedih Yang kedua Kurang percaya diri Yang ketiga Kurang optimis Nah, itu Lagu Contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonis minor Nah Seperti apa lagu-lagu yang menggunakan tangga nada diatonis minor? Ya Akan Pak Wan contohkan lagu syukur Cipta Anham Mutahal Ya Lagu ini dinyanyikan dalam tempo Andante Jadi dinyanyikan dalam tempo sedang Tidak terlalu cepat Dan tidak terlalu lambat Oke anak-anakku Kita nyanyikan ya Bersama-sama Tidak terlalu cepat 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 Kehadiranmu, Tuhan Dari yakin ku tegu Mati kasih Tuhan Adakanmu, Tuhan Tanah ayatmu, Tuhan Indonesia, Tuhan Surat, Surat, Surat Kehadiranmu, Tuhan Nah itu tadi lagu yang menggunakan tangga nada diatonis minor Anak-anak sudah paham bisa membedakan antara lagu yang menggunakan tangga nada diatonis minor Dan lagu yang tangga nada diatonis minor Iya tentu bisa Oke anak-anakku Pertanyaan, satu pertanyaan buat anak-anakku semua Apa itu tangga nada? Iya Tangga nada adalah urutan nada Yang tersusun secara teratur Betul 100 untuk anak-anakku semua Demikian tadi anak-anakku materi yang Pak Owan sampaikan Semoga anak-anak semua Paham apa yang materi Pak Owan sampaikan tadi Kita akhiri pembelajaran seni budaya dan prakarya seni musik pada hari ini Dengan membaca menjelah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!